Menjadi kaya adalah daumban setiap orang di dunia. Dengan harta berlimpah, apapun yang diinginkan bisa dibeli dan dinikmati. Meski begitu, memiliki kekayaan berlimpah tak hanya ditujukan untuk memanjakan diri saja. Dan percayakan Anda bahwa kekayaan yang dimiliki bisa digunakan untuk mengendalikan dunia? Bukan omong kosong belaka, hal ini pun terjadi pada beberapa keluarga tajir di Jagad Raya. Saking kayanya, banyak orang berpikir bahwa klan-klan keluarga triluner itu adalah pengendali para pemimpin yang ada di dunia. Benarkah demikian? Dan siapa saja mereka? Berikut rangkumannya. Keluarga kaya pertama yang disinyalir mengendalikan dunia adalah Rockefeller. Nama keluarga ini memang tak asing lagi di telinga, terutama bagi mereka yang hobi membaca artikel bisnis dan politik internasional. Menurut sejarah, John Rockefeller adalah pria yang berjasa meningkatkan status keluarganya, menjadi terpandang, dan terjadi pada akhir abad ke-19. Perusahaan milik keluarga Rockefeller berhasil menguasai 90 persen pangsa pasar minyak di Amerika Serikat, di mana hampir semua perusahaan minyak di negara tersebut didirikan oleh anggota keluarga Rockefeller. Selain mendapat pemasukan dari bank dan minyak, Rockefeller juga membangun badan amal dan memperoleh cryptocurrency. Maka tak heran bila jumlah uang yang dimiliki keluarga asal New York ini tak ada yang tahu pasti jumlahnya. Namun menurut sebuah sumber, kekayaan keluarga Rockefeller diperkirakan berkesan 1 hingga 3 triliun dolar Amerika Serikat. Mengacu pada hal tersebut, kekayaan Rockefeller klan memunculkan teori konspirasi yang percaya bahwa anggota keluarga Rockefeller adalah ketua pemerintahan dunia rahasia dan mereka mengikuti gagasan Golden Billion. Keluarga kaya pengendali dunia selanjutnya adalah Morgan Family. Tak sedikit, para pengamat politik dan penganut teori konspirasi menyebutkan bahwa keluarga inilah yang mengontrol peta politik di Amerika Serikat serta aktivitas bank dunia. John Pierpont Morgan adalah anggota keluarga Morgan pertama yang mendirikan gurita bisnis di bidang keuangan Amerika Serikat. Saat itu John memberikan emasnya kepada kas negara Amerika pada masa panik di tahun 1893. Tak hanya itu, ia juga menjual senjata selama perang sipil yang membuat John hampir dituntut hukuman penjara karena tindakannya. Pengaruhnya kian besar. Pasalnya, pada tahun 1907, John berhasil menghentikan keruntuhan dalam sistem perbankan di Amerika Serikat. Maka tak heran, meski sudah satu abad lebih, klan keluarga Morgan masih menjadi salah satu keluarga paling berpengaruh di dunia perbankan hingga kini. Tak hanya memiliki cabang di Amerika Serikat, klan Morgan juga melebarkannya hingga Eropa. Kini, beberapa anggota keluarga Morgan bertugas untuk mengendalikan dua perusahaan mesin terbesar di dunia, ini General Motors dan General Electric. Selanjutnya, keluarga terkaya di dunia ketiga berasal dari Timur Tengah adalah The House of Saud, keluarga yang merupakan penguasa pemerintahan Arab Saudi sejak tahun 1932 silam. Kini, Arab Saudi dipimpin oleh Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud yang diketahui memiliki kekuasaan absolut di negaranya. Bahkan keluarga Al Saud dibebaskan untuk memilih pekerjaan sesuai yang mereka mau di dalam negeri. Maka tak heran bila seluruh anggota keluarga yang diketahui berjumlah 25 ribu orang memiliki posisi dalam pemerintahan kerajaan dan militer. Menurut data, salah satu kekayaannya berasal dari 20% cadangan minyak global yang mereka kelola, mengingat Arab merupakan salah satu negara dengan penghasilan terbesar di dunia. Bahkan tercatat di tahun 2018 lalu, kekayaan Raja Salman sendiri mencapai 244 triliun rupiah. Keluarga Rothschild dikenal sebagai keluarga terkaya di dunia dengan nilai kekayaan bersih mulai dari 500 miliar dolar dalam bentuk aset pribadi hingga 100 triliun dolar Amerika Serikat dalam bentuk aset finansial. Keluarga Rothschild sendiri telah menjadi pusat keuangan global sejak tahun 1760-an ketika Meyer Amschel Rothschild menempatkan kelima anaknya di lima pusat keuangan dunia. Ada banyak teori dan rumor beredar terkait keluarga ini. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Rothschild mengendalikan semua uang di dunia dalam lembaga keuangan yang ada. Mereka melakukan investasi, mengendalikan perdagangan dan perbankan, mendirikan beberapa kebun anggur, serta perusahaan besar yang memproduksi minyak dan gas. Kekayaan keluarga Baruch memang jodh di bawah Rothschild maupun Rockefeller. Namun meski begitu, Bernard Baruch justru memiliki pengaruh yang lebih besar bagi dunia. Ya, seperti diketahui, Bernard merupakan penasehat dari lima presiden Amerika Serikat dan sahabat Winston Churchill. Tak sampai di situ, Bernard juga disebut sebagai pencetus istilah perang dingin dan juga sebagai orang yang mengawali proses terciptanya bom atom. Dengan kekayaan yang dimiliki, beberapa pengamat mengatakan bila Bernard Baruch menciptakan sistem pemerintahan di dunia ini. Sayangnya informasi terkait keluarga Baruch sangat minim. Diketahui, Bernard Baruch memiliki dua anak perempuan dan seorang putra. Namun pada tahun 90-an, anak laki-lakinya meninggal dunia. Konon, anak dan cucu Bernard Baruch kini sengaja disembunyikan oleh negara untuk mengendalikan pemerintahan Amerika Serikat dari balik layar. Serupa seperti The House of South, House of Windsor juga merupakan keluarga memimpin negara dan mereka adalah keluarga kerajaan Inggris. Sesuai sejarah, kepala keluarga Windsor saat ini adalah Ratu Elizabeth II, sekaligus merupakan kepala gereja dan panglima tertinggi pasukan militer Britania Raya. Selain di Inggris, Elizabeth II juga menjadi ratu yang berkuasa dari 15 negara merdeka di dunia. Uniknya, seluruh anggota keluarga kerajaan ini tampak hidup sederhana seperti hal yang pernah bekerja di militer dan menjadikan banyak badan amal. Diketahui, Ratu Elizabeth disebut-sebut memiliki harta kekayaan sebesar 500 juta USD atau sekitar 7,14 triliun rupiah. Tak hanya di dunia, Indonesia juga memiliki deretan keluarga kaya raya yang hartanya digadang-gadang, tak akan habis 7 turunan. Lantas siapa saja mereka dan berapa besar jumlah kekayaannya? Di rutan pertama adalah Bonjamin Setiawan, pendiri dan pemilik bisnis raksasa di bidang farmasi Indonesia, yaitu perusahaan obat Kalbe Pharma yang didirikan sejak tahun 1966 silam. Tak cukup menggenggam satu bisnis, keluarga Bonjamin Setiawan juga membuka 12 rumah sakit mitra keluarga serta apotik yang dibuka di berbagai penjuru Indonesia. Maka tak heran jika dilihat dari kerajaan bisnisnya, keluarga Bonjamin digadang-gadang memiliki kekayaan mencapai 46 triliun rupiah. Posisi keluarga terkaya di Indonesia berikutnya diduduki oleh keluarga Hairul Tanjung, mantan Menteri Kehutanan Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia ini memiliki penghasilan fantastis di setiap tahunnya, yang diberkisar 60 sampai 80 triliun rupiah. Penghasilan keluarga Tanjung juga terkumpul lewat berbagai perusahaan yang didirikan sejak lama, yaitu City Corp, sebuah perusahaan yang membawahi beberapa anak perusahaan, seperti Transcorp, Perbankan, Supermarket, hingga Hotel. Keluarga yang memiliki kekayaan melimpa selanjutnya adalah pemilik PT Indofood Sukses Makmur TBK, Antoni Salim. Tentu, bagi pencinta mie instan sudah tak asing lagi. Pasalnya, pabrik mie instan yang dibuka sejak tahun 1990 itu, kini tak hanya memproduksi makanan cepat saja berupa mie instan saja, melainkan juga makanan ringan, bumbu dapur, hingga minuman. Maka tak heran bila kekayaan keluarga Antoni Salim menyentuh angka 80 triliun rupiah. Terus melebarkan sayap, kini kerajaan bisnis perusahaan tak lagi diurus secara langsung oleh Antoni, yang menyerahkan dan mempercayakannya kepada sang putra Axton Salim. Tajir melintir selanjutnya menjadi milik keluarga Lohia, pemilik dari Indorama Corporation. Pendiri Indorama Corporation Sri Prakash Lohia diketahui memulai bisnisnya sebagai pendengang tekstil kecil-kecilan. Namun sering berjalannya waktu, harta dan jumlah kekayaannya kian melebar seantero Asia, bahkan sampai benua Eropa. Menurut majalah Forbes, harta keluarga Lohia juga dibantu oleh saham-saham yang ia pegang di berbagai perusahaan besar di Indonesia. Maka tak heran bila keluarga Lohia memiliki kekayaan mencapai 8 miliar USD atau setara 120 triliun rupiah. Keluarga dengan harta kekayaan terbesar berikutnya datang dari Sinar Mas Group. Tadi mungkiri, sosok Eka Cipta Wijaya, pendiri Sinar Mas, merupakan inspirasi bagi banyak pebisnis Indonesia. Mengingat bisnisnya tak melulu berjalan mulus, Eka yang memulai bisnisnya dari bawah mengaku bahwa ia pernah merasakan pengalaman pahit berupa kebangkrutan hebat. Namun kini keluarga Wijaya bisa kembali berhafas lega dan kesuksesan telah kembali digenggam. Bahkan kini mereka mengelola banyak kerajaan bisnis besar di Indonesia seperti perbankan, kelapa sawit, SDM, dan lainnya. Terhitung keluarga Wijaya kini mengantongi nominal kekayaan sangat fantastis yang diberkisar 123 triliun rupiah. Gelar keluarga terkait berikutnya di Indonesia diraih oleh keluarga Wono Wijoyo, sang pemilik PT Gudang Garam. Tak hanya Susilo Wono Wijoyo saja yang memiliki bisnis, rupanya sang istri Melinda Setio juga memiliki usaha berupa pabrik rambut palsu bernama PT Hairstar Indonesia yang menyuplai ribuan salon di Indonesia. Dari kedua bisnis raksasa tersebut, bisnis kelolaan keluarga Wono Wijoyo yang paling tersohor adalah perkebunan kelapa sawit grup makin. Pasalnya dalam satu harinya, keluarga ini meraup untung sebesar 50 juta rupiah. Dikitahui, keluarga Susilo Wono Wijoyo memiliki kekayaan berkisar 140 triliun rupiah. Gelar keluarga terkait di Indonesia terus bergulir. Kali ini dimiliki oleh pelopor grup Jarum Indonesia. Nama klan Hartono sempat muncul dalam daftar keluarga terkaya se-Asia versi majalah Forbes pada tahun 2017. Bahkan harta yang dimilikinya tak main-main adalah 36 miliar USD atau setara 540 triliun rupiah. Harta kekayaan dimiliki tak hanya merup untung dari bisnis rokok yang dikelola, karena keluarga Hartono juga memegang saham terbesar di Bank BCA. Seakan belum cukup, keluarga Hartono kembali melebarkan sahib bisnisnya dan dunia properti pun dipilih. Berkat kemampuan yang tak perlu diragukan lagi, beberapa bisnis properti kini sukses mereka ke lola.